Nama saya Hubertin Kendi, temen-temen biasa memanggil saya Nune. Saya adalah anak tunggar dari ayah Samuel Letebili dan ibu Yumi Tadama. Kedua orang tua saya petani, saya tinggal di Omba Nalo. Saat ini saya duduk di kelas NMSD. Saya bergabung di FLC Tanah Kapu sejak tahun lalu. Saya sudah tahu ada bimbel di Tanah Kapu, tetapi saya pikir itu hanya untuk anak-anak yang agama Kristen. Saya agama Katolik. Waktu itu ibu Rince kasih belajar temen-temen kampung kami. Ibu Rince ajak kami masuk di FLC. Ibu Rince bilang semua anak-anak bisa belajar. Akhirnya saya dan teman-teman yang agama Katolik juga bergabung di FLC Tanah Kapu. Setelah masuk FLC, saya sudah bisa mengatur waktu dengan baik antara belajar dan membantu orang tua mencuci piring dan membersihkan rumah. Saya kurangi waktu untuk bermain karena harus bersiap-siap ke tempat bimbel. Saya banyak berubah, saya jadi anak yang tekun, saya mempunyai teman-teman baru yang baik. Saya juga mendapatkan pelajaran tambahan. Materi yang kurang saya mengerti di sekolah, akhirnya setelah dijelaskan oleh guru-guru di FLC, akhirnya saya bisa mengerti. Saya sangat terbantu dengan adanya bimbel karena di rumah saya belum ada listrik, jadi malam hari saya tidak bisa belajar. Kalau ada PR yang belum saya pahami dari sekolah, saya bisa bertanya di guru-guru saat bimbel. Setelah belajar, saya dan teman-teman dapat tambahan makanan bergisi seperti kacang hijau. Saya senang dengan guru-guru di FLC, saya mau berterima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah peduli dengan pendidikan anak-anak di pedalaman. Saya berharap bisa jadi anak yang baik dan pintar agar cita-cita saya yang menjadi guru bisa tercapai. Terima kasih ibu, anak saya Nune ini, sejak dia bergabung di FLC Tanah Kapol, saya lihat pertimbangannya dia itu cukup lumayan. Dari mata pelajaran yang kurang ia mampu di sekolah formal, sejak dia bergabung ikut pendidikan belajar di FLC ini, lumayan pertimbangan. Seperti matematika itu, sejak DSP masih kurang. Terus, pertimbangannya dia sejak bergabung lagi di FLC, dia kurangi waktu untuk bermain dan ingat untuk ikut bimbingan belajar dan tanpa disuruh. Saya sangat-sangat berterima kasih bagi para ibu guru dan bapak guru yang telah membimbing anak saya ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan bapak ibu guru dan para nonator, tetapi saya hanya mengucapkan doa, semoga Tuhan memberkati, sehingga perkembangan FLC ini jaya selanjutnya. Selama menjadi guru kedalaman, Magdalena Rince bersyukur karena setiap hari ada saja hal baru yang didapatkan, sehingga membuatnya takjub dan kagum. Selamat memperingati hari Jumat Agung, Sobat Baik Hati, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Helping people live a better life. Kamu lagi cari produk-produk terbaik plus permemenari? Ini dia tempatnya, Positive by YTP. Dapatkan diskon 21% untuk pembelian melalui Tokopedia dan Shopee. Promo ini berlaku hanya di tanggal 21 April 2022. Save the date ya! Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0813-1100-5568. Selamat hari Jumat Agung, hari Jumat Agung. Jumat Agung merupakan hari bersejarah di mana Kristus mengambil jalan tidak populer untuk memberikan nyawanya agar menebus setiap dosa-dosa kita. Sehingga harusnya kita binasa beroleh hidup yang kekal. Berarti hari Jumat Agung merupakan hari memperingatkan tentang kasihnya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Selamat bergabung dalam Ibadah Impact Komuniti Indonesia di hari Jumat Agung ini. Dan saudara yang sudah hadir dalam ibadah, Anda bisa share link ibadah ini kepada teman-teman. Atau Anda bisa say hi di kolom cat dari mana saudara berasal. Dan ibadah kita hari ini disertai dengan subtitle Bahasa Indonesia. Nah, sebentar sebelum kita memuji menyembah Tuhan, akan ada video mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Ibadah hari ini, pujian penyeman akan dibawakan oleh Michael Panjaitan. Dan setelah firman Tuhan, Sebek Henik Kristianus, akan disertai dengan perjamuan kudus. Anda bisa mempersiapkan roti, kalau tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur, kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Selamat beribadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dari tubuhmu Kau buktikan Kasih yang nyata Kau buktikan Bukan hanya kata Kau buktikan Besarnya cinta Yang kau punya Yang kau anugerahkan Bagiku Kasihmu Cintamu Dan kau bagiku Kasihmu Cintamu Nyata bagiku Kau buktikan Kasih yang nyata Kau buktikan Kau buktikan Bukan hanya kata Kau buktikan Besarnya cinta Yang kau punya Yang kau anugerahkan Bukan hanya kata Bukan hanya kata-kata Tapi kau buktikan Tapi kau buktikan Dengan mati Bagi setiap kami Menanggung dosa kami Kami milih kepunyaan Untuk selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih untuk salibu yang memulihkan setiap kami Terima kasih untuk pengorbananmu atas hidup kami Ini Bapak Ibu Sudara bersama-sama dengan saya Renungkan pengorbanan Tuhan Ada tempat yang mulia Anugerahmu tercura Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Lebih dari yang ku kira Penampunan yang ku terima Kasih Yesus yang abadi Mengalir, mengalir di kanfari Oleh karena salibu Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Daramu Sucikanku Kuasa salibu Kuasa salibu Kuasa salibu Kuasa salibu Kuasa salibu Kuasa salibu Salibu Tuhan Yang menyelamatkan setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Mari bersama salibu Mari bersama-sama Seluruh salibu Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Milikmu Tuhan Daramu Sucikanku Sucikanku Kuasa salibu Kuasa salibu Kuasa salibu Depi lagi nyatakan Oleh karena salibu Seluruh salibu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Milikmu Tuhan Daramu Sucikanku Kuasa salibu 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 Kami dipulihkan Kami disembuhkan Kami diubahkan Dan kami diselamatkan Oleh karena salibu yang berkuasa Lebih berkuasa Dari apapun Yang ada di bumi Ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami salibkan Supaya setiap kami Yang berdosa Diselamatkan Dan dibebaskan Terima kasih Tuhan Nabi dari segala Kami mamaninggi ka Nang kapun Pumilig hidup kami Terima kasih Tuhan 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 Rejected and alone like rose Trampled on the ground You took to fall And thought of me Above all Mari nyatakan bersama-sama above all powers Above all powers Above all kings Above all nature And all created things Above all wisdom And all the ways of men You were here before the world began Above all kingdoms Above all thrones Above all wonders The world has ever known Above all world Above all world And treasures of the earth There's no way To measure what you were Crucify Crucify You laid behind the stone You live to die Rejected and alone Like rose Like rose Trampled on the ground You took to fall And thought of me And thought of me Crucify You laid behind the stone You lived to die Rejected and alone Like rose Like rose You trampled on the ground You took to fall And you thought of me Above all Above all Above all Above all Thank you Lord for all you've done Terima kasih Untuk pengorbananku Dalam hidup kami Tuhan Kami Semangat Mari kita mau ambil waktu Sejenak Untuk merenungkan Segala pengorbanan Tuhan Yang luar biasa Dalam hidup kita sudah Oleh karena Kelemahan kita Oleh karena Untuk Dosa di dalam kita Dia disalibkan Supaya setiap kita Yang percaya kepada Dia tidak pindah Samlengkau Meroleh hidup yang kekal Untuk selama-lamanya Di dalam kemuliaan Tuhan Haleluya Haleluya Mari angkat tanganmu Katakan bersama Crucified You left behind the storm You live to die Rejected and alone Like a rose Trampled on the ground You live to die You live to die Rejected and alone Rejected and alone Like a rose Trampled on the ground You took the fall And you thought of me Above all And you thought of me Above all And you thought of me Above all Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sebab kami sangat berharga di matamu Pengorbananmu sempurna Atas hidup kami Tuhan Kalau kami hidup sampai hari ini itu semua karena anugerahmu Bukan karena kekuatan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna Di hidup kami Terima kasih Tuhan Kau hidup oleh anugerahmu Gu hidup oleh anugerahmu Yang terbaik ku terima darimu Rancanganmu indah bagiku Sebab ku hidup selalu di dalammu Tiada pernah ku meragukan Bukti kasih dan karya salibmu Kau telah mati gantikan hidupku Sebab itu ku selalu bersyukur Kasihmu memulihkan hidupku Kuasamu membangkitkan rohku Darahmu telah tercurah bagiku Pengorbananmu sempurna Sungguh pengorbananmu sempurna dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan Untuk apapun yang sedang kita alami saat ini Mari katakan bersama-sama Ku hidup oleh anugerahmu Tuhan Ku hidup oleh anugerahmu Yang terbaik ku terima darimu Rancanganmu indah bagiku Sebab ku hidup selalu di dalammu Amin Tiada pernah ku meragukan Bukti kasih dan karya salibmu Kau telah mati gantikan hidupku Sebab itu ku selalu bersyukur Kasihmu memulihkan hidupku Kuasamu membangkitkan rohku Darahmu Darahmu telah tercurah bagiku Mengorbananmu sempurna Sungguh sempurna Sungguh sempurna Sungguh sempurna Sungguh sempurna Salibmu bagiku Mengorbananmu Kasihmu Kasihmu Memulihkan hidupku Amin Kuasamu Membangkitkan rohku Danamu Danamu � haunted Kasihmu Danamu Guasamu membangkitkan rohku Jarahmu telah tercurang bagiku Pengorbananku sempurna Pengorbananku sempurna Pengorbananku sempurna Pengorbananku sempurna Bapak di sorga kami sangat bersyukur buat kasih karuniamu dalam hidup kami Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib Sehingga hari ini kami boleh ditebus Kami boleh berkemenangan Kami boleh menang atas dosa dan maut Dan kami boleh mendapat hidup yang baru Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan Ajari kami kebenaran firmanmu Biarlah oleh roh hikmat dan wahyu Kami boleh memahaminya dan menghidupinya Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau Hamba tidak mampu Kiranya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami Demi nama Yesus kami berdoa Amen Selamat hari Jumat Agung Saya berdoa agar setiap kita Menghidupi kuasa salib dalam hidup kita Dan sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus Agar hidup kita tetap merdekah Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan judul Don't dwell in the past Jangan hidup di masa lalu Yesus telah mati untuk kita dikayu salib Untuk menebus kita dan memerdekakan kita Dari hidup penuh dengan dosa Dari lumpur dosa yang mengikat kita Supaya kita beroleh kesempatan hidup yang baru Punya masa depan Supaya kita melihat ke depan Mari tinggalkan masa lalu Jangan lagi hidup dalam dosa Jangan lagi tinggal dalam hidup yang lama Tuhan mau kita sambut hidup yang baru Di dalam Kristus Yesaya 43.18 berkata gini Firmannya Janganlah ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan Hal-hal yang dari zaman purbakala Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Filipi 3 ayat 13 Rasul Paulus berkata Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahwa Aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa Yang dihadapanku Firman Tuhan mengajarkan kita Untuk tidak tinggal di masa lalu Tuhan telah menghantar kita Kepada hidup yang baru Jangan lagi kita tinggal di masa lalu Ada tiga hal yang bisa membawa kita ke masa lalu Yang pertama kegagalan Yang kedua keberhasilan Dan yang ketiga kepahitan Mari kita bahas satu-satu Jangan tinggal dalam kegagalan masa lalu Jangan merindukan Kehidupan masa lalu Yang penuh dengan dosa Jangan sampai kita membiarkan Memori Kesenangan daging Yang dapat membuat kita Menginginkan kembali Apa yang telah kita lepaskan Kadang-kadang ketika Orang mulai nganggur Di waktu-waktu luang mereka Pikiran mereka kemana-mana Kan ada lagu yang berkata Memori kau membuka Luka lama Pikiran kita ini harus dijaga Karena pikiran itu bisa membawa kita ke masa lalu Ada hal-hal yang kita sesalkan Tapi bahayanya Kita bisa diingatkan Kepada enaknya dosa Kita benci dosa Tapi kita diingatkan akan Nikmatnya ketika kita hidup dalam daging Ketika kita hidup dalam perselingkuhan Ketika kita hidup dalam dosa-dosa yang lama Siapa bilang dosa gak enak? Kalau dosa gak enak Orang gak doyan berbuat dosa Justru karena dosa itu enak Orang jatuh dalam dosa Dan memori Akan nikmatnya dosa Bisa membuat kita Kalau kita gak hentikan Membuat kita merindukannya Keheran orang mulai merindukan pacar lama Hati-hati Jangan merindukan Kehidupan masa lalu Yang penuh dosa Yeskiel 23 Ayat 21 Berkata begini Engkau menginginkan Kemesuman masa mudamu Waktu orang Mesir Memegang-megang dadamu Dan menjamah-jamah Susu kegadisanmu Dengar baik Jangan sampai Kita yang sudah dimerdekakan Dari dosa Kita yang sudah diberikan Kehidupan yang baru Kita yang sudah dikeluarkan Dari kegelapan kepada terang Kita gak jaga hati Dan pikiran kita Dan kita mulai Ngebayangin Nikmatnya dosa Hati-hati Jangan sampai kita merindukan Jangan tinggal dalam dosa masa lalu Yang gak ada gunanya Gak ada artinya Harusnya kita merasa Jijik dengan Perbuatan-perbuatan Dosa kita Ada lagi Orang-orang yang Malah bangga Dengan Kesalahannya di masa lalu Bukannya malu Tapi bangga Sama dosa di masa lalu Contoh Wah Papa tuh dulu Pacarnya banyak Papa dulu Istrinya banyak Ada pria-pria tuh Yang bangga Karena mereka pernah menabur benih Dimana-mana Ngeri Seolah-olah dia bangga Dengan kegantengannya Dengan Kehebatannya Memikat banyak perempuan Dan membuat mereka Bertekuk lutut gitu kan Menyerahkan hidup mereka Kepada dia Lalu Kali teman saya cerita Dia udah dewasa nih Udah umur Tiga puluhan waktu itu Dia kaget Tiba-tiba ada Anak muda yang mendatangi dia Dan berkata Kok Koko tuh koko saya Saya anaknya papa ini Kaget dia Gak cuma satu Dia ketemu beberapa Luar biasa Papanya nabur benih Dimana-mana Yang malu Anak-anaknya Yang kasihan Anak-anaknya Ada orang-orang tuh Yang bangga Sama dosa Kesalahan di masa lalu Waduh lu Saya itu Kaya Main judi Dimana-mana Semua kasido Di seluruh dunia ini Saya udah pernah main Katanya gitu Waduh lu Saya kalau minum Vodka Minum whisky Bisa sepuluh botol Gak mabuk Wah hebat Hebat ya Bangga gitu Sama dosa di masa lalu Bukannya menyesal Hidup sia-sia Bukannya malu Tapi bangga Cerita lagi ke anak-anaknya Teladan apa Yang kita mau tinggalin Dari cerita-cerita Kayak begini Wah saya itu Bisa kaya Kayak gini Tau Heni Satu kali saya denger Orang cerita ke saya Saya nipu dulu Saya jadi kontraktor Jalanan Dia bilang Aspal itu Saya tinggal tipisin aja Berapa senti Duitnya berapa tuh Dia bilang Ada orang-orang yang bangga Pernah nipu Jadi kaya Dengar baik Kita gak boleh tinggal di kegagalan kita di masa lalu Jangan sampai kita bangga Bahkan merindukan Kenikmatan dosa Tapi ada juga yang Merasa rendah diri Tidak berharga Sehingga Gagal untuk mempercayai kasih Tuhan Dan melihat rencana Tuhan yang besar di depan Ada orang-orang yang Karena kesalahannya di masa lalu Mereka jadi rendah diri Merasa dirinya gak berharga lagi Ada beberapa anak perempuan yang menghubungi saya di Instagram Beberapa waktu lalu Dan berkata Si Heni, Kak Heni Saya udah gak perawan lagi Masih ada gak yang mau sama saya Mereka depresi banget Takut gak laku Takut gak ada yang mau Karena dosa di masa lalu Dengar baik Dalam perjalanan hidup saya Saya juga banyak bikin salah Tuhan mengajar saya Untuk mempercayai bahwa Tuhan tuh sayang sama saya Apapun keadaan saya Kalau manusia tuh Maunya terima kita dalam keadaan sempurna Tuhan enggak Tuhan itu pungut saya dari sampah Dari anak yang gak berharga Bagi orang tuanya Dan Tuhan kasih saya Rencana yang besar bagi saya Tuhan itu ngajarin saya Untuk mempercayai bahwa Tuhan mau yang terbaik untuk saya Percaya dan yakini Bahwa seburuk apapun masa lalumu Tuhan terima kamu Apa adanya Dan Tuhan itu pengen kamu menerima kasihnya Percayalah bahwa Tuhan sayang sama kamu Dan Tuhan punya rencana yang besar Buat masa depanmu Kamu gak kurang berharga buat dia Hanya karena kamu pernah hidup dalam dosa Dengar baik Justru karena kamu berharga Yesus mati buat kamu Tuhan itu mengajar saya Untuk mempercayai bahwa Tuhan itu mau Yang terbaik untuk saya Dan saya yakin Tuhan juga mau Anda percaya Bahwa Tuhan itu mau yang terbaik untuk hidup Jangan tinggal dalam kegagalan masa lalu Ada trauma-trauma di masa lalu Yang mempengaruhi Yang mempengaruhi penilaian kita Ini saya takut untuk berenang di kedalaman Satu kali saya berenang di kolam Di apartemen Itu Waktu itu masih pacaran ya Tiba-tiba Jojo datang dan lihat saya lagi berenang Dia kaget Loh kok kamu berani berenang di situ Saya bilang kenapa Ah cetek kok satu setengah meter Saya bilang sedada aja Dia bilang gini Enggak Itu makin lama makin dalam Tiga meter Saya posisi lagi berenang Langsung tenggelam Begitu saya sadar itu kedalaman Saya langsung tenggelam Saya dan anak-anak saya Snorkeling di pantai di Bali Saya takut Saya gak berani lepasin pegangan perahu Karena saya tahu airnya dalam Trauma tenggelam ini membuat saya Takut berenang di kedalaman Sama dengan orang-orang yang Mereka tinggal di masa lalu Mereka punya trauma disakiti Mereka akan bangun tembok Supaya orang gak sakiti mereka lagi Trauma itu membuat kita gak mau melakukan lebih Saya punya trauma sama gereja Di masa lampau Yang membuat saya tuh takut banget Untuk terlibat di dalam gereja Makanya saya jadi pengkotbah keliling Gak mau stay di satu gereja Kena takut untuk terlibat di dalam gereja Takut kecewa Lebih baik gak usah tahu urusan dapurnya Kita di luar aja Dan berkali-kali Saya dan Jojo ditawarin Untuk menggembalakan Untuk menggembalakan Saya tolak Saya bilang sama Jojo Gak usah Buat saya tangan pengharapan tuh gereja Gereja Tuhan yang hidup Kan dimana dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir Bukankah kita baik Allah Wah saya pakai jurus semua ayat Saya gak mau jadi gembala Trauma itu membuat saya membatasi diri Untuk melakukan lebih Saya bersyukur kalau Hari ini Tuhan tuh Mencemplungkan saya Jadi gembala di Impact Community Indonesia Istri gembala Saya cuma bilang Biarkan dak Tuhan yang jadi Dan saya cuma bisa lihat Kemurahan Tuhan Dan kasih karunia Tuhan saja Yang bisa membawa saya sampai hari ini Dan saya percaya Dia yang memilih Dia yang memampukan Gitu aja Orang yang Tinggal di masa lalu Makanya sulit maju Kenapa? Karena Pengalamannya yang buruk di masa lalu Trauma-trauma di masa lalu Yang akan selalu Mempengaruhi penilaian dia Judgmentnya terhadap segala sesuatu Contohnya Kegagalan kita dalam hubungan Membuat kita jadi Pesimis Kita menilai semua orang sama Contoh Kalau Anda seorang wanita Yang pernah disakiti oleh seorang Laki-laki Anda akan berkata gini Semua laki-laki sama Padahal cuma gara-gara satu laki-laki Semua laki-laki sama Padahal cuma satu aja Kita kalau udah pernah dilukai Biasanya gitu Jadi Judgmental Jadi pesimis Kita nilai semua orang sama Pernah dilukai satu gereja Udah kita cap semua gereja sama Tapi saya mau bilang gini Kalau Anda disakiti dalam hubungan Dan Anda dikecewakan Saya mau bilang Ampuni Kalau Anda gak ngampuni Anda akan tetap tinggal di masa lalu Ampuni Dan lupakan Mana mungkin muka ya Kita punya memori Bisa Jangan diingat Rugi Kalau teringat Ya lepaskan Tapi ampuni Karena orang yang gak bisa ngampuni Ya akan terjebak di masa lalu Jangan putus asa Ketika kita gagal dalam hubungan Coba lagi Dunia gak selebar daun kelor Kata papatah Never lose hope Berdoa sungguh-sungguh Tuhan akan ketemukan Dengan yang terbaik dari Tuhan Jangan hidup dalam penyesalan Katakanlah kita bikin dosa Kita udah terlanjur salah di masa lalu Katakanlah anak gadis Ada yang gak jadi perawan lagi gitu Jangan hidup dalam penyesalan Udah bangkit Hidup benar Hidup kudus Tuhan itu maha pengampun Dan Tuhan itu selalu kasih kita kesempatan Jangan tinggal di dosa masa lalu Yang membuat kita lemah Tertuduh Patah semangat Apalagi Bahaya ini Mengasihani diri sendiri Orang yang mengasihani diri sendiri Sulit menang Pakailah kegagalan kita Di masa lalu Untuk menjadi pelajaran berharga Yang membuat kita Jadi lebih baik lagi Pakai kegagalanmu Jadi pijakan Bukan beban Bangkit Dan belajar dari situ Jadi lebih baik Lakukan hal dengan lebih benar Dan percayalah Tuhan menyediakan masa depan Yang penuh pengharapan Yang kedua Jangan tinggal Dalam keberhasilan Masa lalu Ada orang yang sukanya cerita Tentang kesuksesannya di masa lalu Padahal yang penting itu sekarang Dan apa yang akan datang Kita gak bisa mengubah Masa lalu kita Tapi kita bisa menentukan Dimana kita mau berdiri hari ini Dan kemana kita mau pergi Percuma kita ngomongin Masa lalu Oh gue hebat dulu Gue kaya dulu Buat apa kita Sukses Kaya di masa lalu Kalau kita susah hari ini Bangun dari mimpimu Jangan tinggal di masa lalu Udah gak usah cerita Dulu saya kaya Dulu saya kurus Dulu saya terkenal Yang penting itu sekarang Pengkorbat 7 ayat 10 berkata Janganlah mengatakan Mengapa zaman dulu Lebih baik daripada zaman sekarang Karena bukannya berdasarkan hikmat Engkau menanyakan hal itu Jangan fokus Kepada kesuksesan di masa lalu Karena Tuhan itu selalu Membawa kita ke tempat yang lebih baik Kalau kita hidup benar Kalau kita mencari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Karena ada orang yang Komplain gini Kayaknya dulu Waktu hidup saya gak benar Saya diberkati tuh Lalu kenapa Waktu saya ikut Tuhan Saya jadi miskin Ceritanya gini loh Hidup tuh kan tabur tuai Tuhan ampuni dosa kita Tapi ada Yang harus kita tuai kan Dari taburan kita Waktu kita memilih hidup benar Iblis juga gak seneng kan Kita akan dihancurkan Supaya kita kembali Ke hidup lama Kita akan diiming-imingi Keinginan dunia Hawa nafsu Supaya kita jatuh Yang pasti gini Kalau kita ninggalin hidup lama Kita ninggalin dosa Iblis gak seneng Dia akan habisin kita juga Tapi percayalah Kalau kita setia Mempertahankan iman Kita tahu Ada pengharapan di dalam Tuhan Yang gak akan pernah mengecewakan Tuhan akan Pimpin kita Kalau kita setia Kadang-kadang tuh Kenapa kita susah Karena Tuhan tuh proses kita Untuk belajar rendah hati Tuhan tuh pengen Bersihkan Mesir Dari hidup kita Mesir bicara Hidup lama kita Yang penuh dosa Kekayaan yang kita proleh Dengan jalan yang tidak halal Cara hidup Tidak dalam kebenaran Tuhan perlu bersihkan Mesir dari hidup kita Dan karena itulah proses Badai kehidupan Merupakan salah satu Cara Tuhan Untuk merendahkan hati kita Dan membersihkan Hidup lama kita Kita harus berubah Dari cara-cara hidup yang lama Jangan kembali lagi Ke cara dunia Untuk menolong hidup kita Yesaya 30 Ayat 1-2 berkata Bukan Mesir Tetapi Tuhan Yang memberi pertolongan Ingat Mesir bicara Hidup masa lalu kita Bicara soal dunia Cara-cara hidup yang salah Yesaya 30 Ayat 1-2 berkata begini Celakalah Anak-anak Pemberontak Demikianlah firman Tuhan Yang melaksanakan Suatu rancangan Yang bukan Daripadaku Yang memasuki Suatu persekutuan Yang bukan Oleh Dorongan Rohku Sehingga Dosa mereka Bertambah Tambah Yang berangkat Ke Mesir Dengan tidak Meminta Keputusanku Untuk berlindung Pada Firaun Dan untuk berteduh Di bawah naungan Mesir Jangan Mencari Pertolongan Dari dunia Waktu kita tuh Punya kebutuhan Hati-hati Jangan sampai Kita lebih cinta Uang Daripada Tuhan Berapa kali Saya ditawari Cara-cara yang Tidak benar Untuk memperoleh harta Mereka tahu Yayasan kami Butuh uang Datanglah orang-orang Kepada kami Gak cuma dua Menawarkan money laundry Bagaimana Kalau mereka Transfer uang Ke yayasan Sekian miliar Yayasan boleh ambil Sekian Sisanya Kami harus store Kembali ke rekening mereka Berkali-kali Saya tolak Saya percaya Kalau kita mau Ditolong Tuhan Kita harus hidup Dalam kebenaran Kalau kita mau Disertai Tuhan Kita harus menjauhi dosa Yang justru Memisahkan kita Sama Allah Jangan cari Pertolongan Dari dunia Kita akan kecewa Datang kepada Tuhan Sumber hikmat Dan Tuhan yang sanggup Buat mujizat Tuhan yang sanggup Menolong kita Jangan pakai Kekuatan kita sendiri Menyerahlah kepada Tuhan Jangan menipu Jangan kedukun Jangan menyuap orang Udah jangan pakai Cara-cara dunia Ada orang yang pengen Cari kaya Pengen dibukain usaha Mulai balik lagi Ke kehidupan yang lama Mulai gaul Dengan teman-teman lama Di dunia gelap Supaya dibukain jalan Dengar baik Anda akan terperosok Kedosa yang lama Dan Anda akan kembali Kehidupan yang lama Jangan pernah cari Pertolongan dari dunia Karena dunia itu kejam Berharaplah kepada Kasih karunia Allah Yang memberikan nikmat Dalam hidup kita Dan kekekalan Di kerajaan sorga Yang ketiga Jangan tinggal Dalam kepahitan Masa lalu Dalam perjalanan Kekristianan saya Saya tuh diajar Tuhan Di awal-awal tuh justru Untuk tidak menghakimi Dan mengampuni Orang yang bersalah Satu kali saya Simpan kepahitan Kepada pemimpin saya Saya keluar dari situ Dan Roh kudus bicara Dengan begitu jelas Buat saya Tuhan bilang begini If I can deal with you I can deal with them Kalau aku bisa berperkara Dengan engkau Aku bisa berperkara Dengan mereka Artinya gini Udah bukan urusan kita deh Bukan bagian kita Untuk menghakimi mereka Orang yang jahat sama kita Orang yang bikin salah Itu urusan mereka Sama Tuhan Mereka gak akan Jadi musuh saya Saya belajar Loh kudus Ajar saya Waktu saya disakiti Sama orang Sampai Lukanya tuh Saking dalamnya Bangun tidur aja Ingat Saya itu tuh Berdoa Saya bilang Tuhan tolong saya Saya gak mau Hidup dalam kepahitan Tuhan tolong saya Tiba-tiba Roh kudus tuh Bisa ngingetin saya Doa Tuhan Yesus Di kayu salib Lukas 23 34a Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Saat itu Saya langsung doakan Saya sebut nama orangnya Tuhan ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Saya doain terus Seperti toilet Maaf Di flash Saat itu Hati saya Langsung Lega Saya langsung kayak lupa gitu Mereka kenapa ya Saya sampai kayak Coba-coba Apa ya yang dia ngomong Sampai Gak bisa ingat Sampai lupa Kuasa firman itu Luar biasa Saya bilang Tuhan tolong saya Saya gak mau Kehidup dalam kepahitan Dan Tuhan kasih Kemampuan Kita harus belajar Ngampunin Kita kalau gak bisa Ngampunin kesalahan orang Bapak di sorga juga Gak akan ngampunin kita kan 46 dan 14 Katakan gitu Jangan tinggal Dalam kepahitan Di masa lalu Karena kalau kita pahit Kita akan tetap tinggal Di situ Saya ketemu dengan Teman-teman Satu gereja Pelayanan sama-sama Yang Sama-sama dilukai Oleh gembala Saya pisah sama mereka Kurang lebih 10 tahun Ketika ketemu Lagi sama mereka Saya kaget Mereka masih Simpan luka Ngomongannya Masih sama Ngomongin Gembala yang dulu Dan mereka masih Sakit hati Sampai Begitu parahnya Sampai pahit banget Saya kasihan banget Sama mereka Saya doa Buat mereka Kita harus Move on Luka lama Yang kita simpan Dalam hati kita Membuat kita Tidak bisa maju Ke masa depan Jangan Saling Menghakimi Yakini Bahwa Masing-masing orang Itu bertanggung jawab Sama Tuhan Dengan demikian Kita gak ada Memban Kok saya sih Gini ya Saya bantu Anak-anak pedalaman Saya Gaji koordinator Dan guru-guru Di seluruh Indonesia Lewat tangan pengharapan Ada yang tanya sama saya Gini Kalau dia gak jujur Gimana Saya cuma bilang gini Tanggung jawab dia Sama Tuhan Kita Sebagai Yayasan harus punya Sistem yang jelas No cash policy No report No support Ada kontrol juga Yang konsisten Setiap bulan Ada laporan Yang harus dikirim Ada kontrol di lapangan Dan lain sebagainya Ada cross check Dan lain-lain Dari situ kita bisa ketemu Siapa yang Salah Dan yang benar Tapi Saya percaya gini Ketika orang Bikin salah sama kita Kita gak usah Menghakimi mereka Kan masing-masing Kita tuh tanggung jawabnya Sama Tuhan Kalau orang jahat Kita jangan ikut jahat Waktu setuju Satu sampai tiga Bilang gini Tentang hal menghakimi Jangan kamu menghakimi Supaya kamu Tidak dihakimi Karena dengan penghakiman Yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Jadi kalau kita Menghakimi orang lain Kita juga akan dihakimi Dan ukuran yang kamu Pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Hati-hati kita menghakimi orang Karena ukuran yang kita pakai Terhadap orang Akan diukurkan juga sama kita Ketiga bilang gini Mengapakah engkau melihat selumbar Di mata saudaramu Sedangkan balok dalam matamu Tidak engkau ketahui Jadi ketika terjadi konflik Kita harusnya jangan pahit sama orang Tapi kita juga koreksi diri kita Kalau saya jadi dia Kira-kira punya pemimpin Kayak saya ini gimana ya Memang gak mudah Karakternya keras Ya memang Oke Ibu Henny baik katanya Tetapi kan ada sisi ketegasan Dan kalau dalam hubungan Kita gak bisa terima Lebih dan kurangnya orang Ya susah Hanya mau kebaikannya Enggak mau ketegasannya Enggak bisa Udah dia terluka Dia gak mau kerja dengan saya Enggak masalah Enggak usah hakimi Gitu kan Masing-masing orang kan punya pilihan Tuhan aja gak maksa Kenapa kita maksa orang Dan yang paling penting ini Yang Tuhan ajarin saya Waktu orang sakitin kita Waktu kita terluka Jangan mendoakan yang jahat Terhadap orang itu Waktus 5 yang 44 Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah Bagi mereka Yang menganiaya kamu Kasihi musuh Dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita Orang jahat sama kita Tuhan suruh kasihi mereka Dan doain mereka Bukan nyumpahin mereka Kadang-kadang bahasa kita Terlalu rohani Biar Tuhan aja yang balas Wow Sebenarnya dibaliknya tuh Tersimpan kutuk Kita tahu Bahwa Tuhan akan balas Lebih kejam gitu Padahal waktu kita Dijahatin orang Tuhan itu tertarik Untuk memperhatikan Reaksi hati kita Amsal 24 E17-20 Jangan bersuka cita Kalau musuhmu jatuh Jangan hatimu beria-ria Kalau ia terperosok Kita tuh gak boleh senang Lihat musuh kita jatuh Dan jangan sampai kita happy Dia tuh jatuh terperosok Art 18 Supaya Tuhan tidak melihatnya Dan menganggapnya jahat Lalu memalingkan murkanya Daripada orang itu Jangan menjadi marah Karena orang yang berbuat jahat Jangan iri kepada orang fasik Karena tidak ada masa depan Bagi penjahat Dan pelita orang fasik Akan padam Kita udah tahu Bahwa masa depan orang fasik Itu pelitanya padam Orang yang jahat Masa depannya tuh Firman Tuhan tahu pasti Udah ngapain kita marah sama mereka Mereka tanggung jawab sama Tuhan kok Kalau kita punya dua anak Yang satu Dipukul Lalu dia Mengalah Kita akan bela dia Tapi kalau dia balas mukul Ya kita diamin aja ya Lu balas Sama jahatnya Sama nakalnya Tuhan justru ngeliat reaksi kita Ketika kita disakiti orang Kalau kita bereaksi dengan benar Kita tetap baik sama dia Kita tetap mendoakan dia Dengar baik Pembelan tuh datang dari Tuhan Itu baru benar Saya mau tutup dengan ayat ini Jangan tinggal di masa lalu Mari mulai hiduplah yang baru Efesos 4 Ayat 21 Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Mari tanggalkan masa lalu kita Tanggalkan manusia lama kita Jangan lagi hidup di masa lalu Tuhan sudah menyediakan kita Masa depan yang penuh dengan pengharapan Saya berdoa Agar Anda boleh melupakan Dan tidak tinggal Di kegagalan masa lalu Di kesuksesan masa lalu Dan dalam kepahitan Saya berdoa Anda menang Dan Tuhan memberi Anda kehidupan Yang jauh lebih baik dari sebelumnya Mari kita berdoa Bapak di sorga Hamba bersyukur buat kasih karuniamu dalam hidup kami Kalau Tuhan boleh memberikan kami Pengampunan dan juga kesempatan untuk hidup yang baru Biarlah setiap kami Boleh embrace Boleh hidup di dalamnya Kami boleh terus berharap kepada Tuhan Dan terus diubahkan dan dibaharui Dari hari ke hari Supaya kami punya pengenalan yang benar akan Tuhan Dan Tuhan boleh senantiasa menuntun kami Dan menyertai hidup kami Terima kasih Bapak Menyerahkan umatmu Kedalam pimpinanmu Dan kasih karuniamu Demi nama Yesus kami berdoa Amen Have a blessed week God bless you Saya percaya kita semua sudah diberkati Firman Tuhan sama Heneni Christianus Jangan tinggal di masa lalu Yang pertama Jangan tinggal dalam kegagalan masa lalu Yang kedua Jangan tinggal di dalam keberhasilan di masa lalu Yang ketiga Jangan tinggal dalam kepahitan di masa lalu Suatu firman yang menginspirasi Dan menguatkan kita Bahwa Kristus sudah menebus Bukan cuma menyelamatkan kita Di hari akan datang Tapi juga mengubahkan kehidupan kita Di hari ini Mari kita persiapkan diri kita Untuk menerima tubuh dan darah Kristus Anda bisa persiapkan roti Kalau gak ada roti bisa diganti dengan biskuit Anda juga bisa persiapkan anggur Kalau gak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus Mari kita berdoa bersama-sama Dan kita ucapkan dengan mulut kita Katakan Tuhan Yesus Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku Ambulah dosa-dosa Dan kesalahanku akibat perbuatan Ucapan pikiranku Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darahmu Dengarkan firman Tuhan Bukankah cawan puncawa syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima dari Tuhan Bahwa waktu Tuhan Pada waktu malam Ia diserahkan mengamu roti Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia mecah-mecahkan dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi Lain kita berdoa bersama-sama Dan kita ucapkan dengan mulut kita Katakan terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus kami Dan membawa kami ke dalam terangmu yang ajaib Dan menjadikan kami warga kerajaan Allah Dan berhak menerima segala janji Dan berkat-berkat Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Yesus Karena melalui tubuhmu yang terpecah Mengubah sifat dan karakterku Hidupku, keluargaku, perkataanku Dan masa depanku Sudah diperbahari Aku dibebaskan segala malapetaka Dan malapahaya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dengan tubuh Kristus yang terpecah Mari kita makan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Demikian juga yang mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini perjalanan baru yang dimateraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita angkat cawan perjanjian ini Tinggi-tinggi Dan dengan iman kita berdoa Dan ucapkan dengan mulut kita Katakan Terima kasih Tuhan Yesus Atas penembusanmu di asal kesalib Aku dan keluarga aku Dilepaskan dari segala kutuk Terima kasih Tuhan Yesus Buat daramu yang tertumpah Bilur-bilurmu Menyembuhkanku Dari berbagai macam sakit penyakit Akibat dosa Virus Kuman Bakteri Dan serangan roh jahat Katakan aku tidak terkena kanker Tumor Leukimia Pendarahan Aku tidak terkena strok Dirawat di ruang ICU Jantungku Paruh-paruhku Ginjalku Liverku Dan lambungku Semuanya sehat Segala kelemahan tubuhku Penderitaanku Semua sakit penyakitku Sudah diselesaikan di atas kesalib Kuasa kegelapan sudah dihancurkan Hipnotis Santet Tenung Guna-guna Tidak dapat mengenaiku Hidupku dipagari Tuhan Hidupku berkelimpan Aku tidak berkekurangan Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan Mengalami terobosan Untuk meraih janji Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah darah Kristus yang tertumpah Mari kita minum bersama-sama Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk tubuhmu yang terpecah Yang membuat kami menjadi satu dengan Tuhan Membuat kami terus bertambah Berkurang-kurang dan membuat Kristus Semakin bertambah-tambah Sehingga firmanmu semakin terinkarnasi Terwujud Terasa teraba Di depan banyak orang Sehingga hidup kami tidak jadi batu seneng Tapi memuliakan nama Tuhan Terima kasih juga buat darahmu yang tertumpah Dimana telah mengubah karakterku Menyembuhkan sakit-penyakitku Dan melindungi kami dari segala yang jahat Dan kami percayakan Maka berjalan dalam kuasa Dan kemuliaan Tuhan Dan anugerahmu akan menyertai Sepanjang hari-hari ke depan Terima kasih untuk pengorbananmu Yang telah kau lakukan Untuk kami Demi nama Tuhan Yesus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan Amin Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman Yang pertama yaitu kami mau informasikan Mengenai merchandise tangan pengharapan Dengan model desain Jumat Agung dan Pasca Yang baru saja dikeluarkan Dan dimana Anda bisa mendapatkan Produk-produk tangan pengharapan Di Tokopedia Shopee Dengan kata kuci tangan pengharapan Dan ada penawanan khusus Promo sampai dengan tanggal 21 April Yaitu Anda bisa mendapatkan diskon 21% Jadi ini menarik Atau Anda bisa mengumumih kami Dimana kaos yang baru saja kami keluarkan Yaitu done It is done Sudah selesai Sudah selesai Tuhan menebus dosa kita Sudah selesai Tuhan juga Memang lenyapkan segala kegagalan kita di masa lalu Dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru Ada warna merah seperti yang saya pakai Dan juga ada warna navy Serta juga ada tema berikutnya yang menarik Yaitu Jesus paid it all Bahwa Yesus telah membayar lunas semuanya Jadi gak perlu lagi diragukan Dengan warna kuning dan warna navy Kemudian juga ada tema yang menarik Yaitu Forgiveness Pengampunan 70x7 Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengampunan 70x7 Artinya mengampuni tanpa batas Ada warna merah Dan ada warna putih Serta juga Ada tema pasca Reason Bangkit Warna merah dan warna kuning Anda bisa dapatkan Merchandise tangan pengharapan Di Tokopedia atau Shopee Atau Anda bisa menghubungi kami Pada nomor telepon yang ada di layar kaca Kami ingin memberikan pengumuman juga Bahwa mari bergabung dalam ibadah Impact Komite Indonesia hari Sabtu besok Di hari Sabtu suci Tanggal 16 April Jam 6 sore Oke sebagian barat Persumersif akan dilahirkan oleh Pak Tuhan Manik Dan firman Tuhan akan dilahirkan oleh Henny Christianus Dan mari juga bergabung Dalam ibadah Minggu pasca Tanggal 17 April Jam 10 pagi Oke sebagian barat Persumersif akan dilahirkan oleh Michael Panjetan Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan Di hari Minggu pasca Pasti kita akan diberkati Dengan rangkaian ibadah-ibadah kita Sabtu suci besok Dan Minggu pasca Akan diadakan baptisan air juga Hari Jumat depan Tanggal 22 April Tanggal jam 5 sore Sebelum barat Di Kelabegading Jakarta Utara Bagi saudara yang rindu dibaptis Anda belum dibaptis selam Anda ingin menjadi murid Kristus Anda bisa mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR code yang ada di layar kaca Atau Anda bisa mengumumsi kami Dengan nomor telepon yang ada di layar depan saudara Bagi saudara yang diberkati laut ibadah IP Komuniti Indonesia Hari ini Anda ingin memberikan persembahan Atau perpuluhan sebagai tanda ucapan syukur Atau Anda ingin memberikan donasi Bagi pendidikan anak pedala Indonesia Atau Anda ingin memberikan juga support Buat mereka yang terdampak Akibat COVID-19 Anda bisa memberikan persembahan Atau donasi Bapak Ibu pada nomor kening Ada di layar kaca Segenap hatimu Jangan banyak terima kasih Atau support dan dukungan Bapak Ibu Saudara semua Saya berdoa biaya setiap peni Yang sudah tabur Menguatkan mereka yang dibantu Memperluas kerajaan Allah Dan Tuhan mengabalikannya berlipat Kali ganda Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Bapak beri suga terima kasih Untuk ibadah dimana Tuhan menyertai Dari awal petengah sampai akhir Dalam ibadah Jumat aku ini Terima kasih untuk kasihmu yang begitu besar Bukan cuma menyelamatkan kami Juga mengubah kehidupan kami Bahkan juga menyelesaikan semua Kutub nenekmu yang kami Bahkan juga kegagalan-kegagalan di masa lalu Sehingga kami bisa punya kehidupan yang baru Di hari-hari ke depan Berjalan bersama dengan Kristus Untuk meraih janji-janjimu Terima kasih juga Tuhan Buat setiap umatmu Yang sudah mengikuti ibadah online ini Hamba berdoa buat umatmu yang sakit Disembuhkan Tuhan Karena pengorbananmu Kan cuma menyelamatkan mereka Tapi justru daramu juga Sanggup untuk menyembuhkan Segala sakit penyakit mereka Terimalah mujizat kesembuhan dari Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba juga berdoa Karena lewat kematianmu Dia sekalip Maka engkau memberikan warisan Berkat kepada setiap anak-anakmu Sehingga anak-anakmu tidak berkekurangan Melainkan berkecukupan Mereka dicukupkan Biaya kehidupan Mereka dicukupkan Untuk membayar hutang-hutang Mereka dicukupkan Untuk segala keperluan Di hari-hari ke depan Dan kami percaya Bahwa Tuhan akan menyediakan Sumber-sumber yang tidak terduga-duga Menyertai mereka Hamba juga berdoa Biar mereka yang membutuhkan pasang hidup Tuhan memberikan pasang hidup Mempersiapkan pernikahan Biarlah Tuhan boleh menyempurnakan Dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Bahkan juga buat mereka yang membutuhkan keturunan Tuhan menyediakan buah hati Buat mereka Yang membutuhkan pekerjaan Biarlah Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik Bahkan juga Tuhan menolong mereka Yang bisnisnya macet Bahkan mereka yang rindu Memiliki modal usaha Biarlah Tuhan menyediakannya juga Sehingga bisnis mereka juga makin baik Dan Hamba berdoa Buat setiap Umatmu yang sudah memberikan Persembahan dan donasi Biarlah Tuhan memperhitung Dengan setiap benda yang mereka tabur Sehingga karir mereka makin meningkat Usaha mereka makin lancar Mereka punya keluarga makin harmonis Bahkan setiap perencanaan mereka Ada campur tangan Tuhan menyertai Studi mereka Tuhan bela dan berikan hikmat Dan Tuhan cegah dari setiap niat jahat orang Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang baik Berkati bangsa kami negara Indonesia Biar Tuhan terus mengendalikan Dengan perlindunganmu yang sempurna Berikan hikmat buat pemerintah kami Agar menjalankan roda pemerintah Dengan takdan gentar dan juga Dengan bijaksanaan untuk mengatur Semua rakyat di Indonesia ini Bisa berjalan dengan tertib Dan juga dengan damai Dan tidak ada kekacauan Biarlah damai sejata Tuhan Menguasai Indonesia Serta juga hikmat buat pemerintah kami Sehingga politik masih stabil Ekonomi makin baik Dan pandemi semakin terkendali Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita angkat tangan kita Untuk menerima berkat daripada Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah Memperluas daramu ke kanan ke kiri Mengangkat karimu tinggi-tinggi Buat setiap usahamu berhasil Dan studiimu tidak ada yang gagal Dan kiranya Tuhan mengalahkan kau Di sekalian malam petaka Sakit penyakit marah bahaya Dan kiranya berkat Yang ada di bawah bumi Buka bumi Bahkan di atas bumi ini Tercura melibat dalam hidupmu Sehingga hidupmu Sekedar diberkati Tapi jadi berkat bagi banyak orang Hamba memateraikan Dengan firman kasih karuniamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan A-men Terima kasih sudah mengikuti Ibadah Jumat Agung Jangan lupa untuk mengikuti Ibadah besok Sabtu suci Jam 6 sore Dan hari Minggu Pasca Jam 10 pagi Pasti Kita akan diberkati Dengan rangkaian Dari Jumat Agung Sampai dengan Pasca Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Tuhan Yesus mengasihi kita semua Kasihmu memulihkan hidupku Kuasamu membangkitkan rohku Darahmu telah tercurah bagiku Pengorbananmu sempurna Kasihmu memulihkan hidupku Kuasamu membangkitkan rohku Kuasamu membangkitkan rohku Darahmu membangkitkan rohku Darahmu tercurah bagiku Pengorbananmu sempurna Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore Waktu Indonesia Barat Dan ibadah Minggu Pukul 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Heni Kristianus Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia Hari Sabtu depan Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Dan hari Minggu depan Jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Heni Kristianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia Sudah tersedia subtitle Dalam Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Mandarin Anda dapat mengaktifkan Dengan klik tombol CC Atau Close Caption Pada layar Anda Minutes with God Setiap Minggu Jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Instagram Heni Kristianus Dan Yohanes Kristianus Serta Facebook Heni Kristianus Official Mari bergabung dalam Doa Kesembuhan Dan Perlindungan Tuhan Setiap Selasa Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Instagram Heni Kristianus Dan Yohanes Kristianus Mari bergabung Dalam 16 Minute Worship Setiap Rabu Jam 8 malam Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Instagram Heni Kristianus Dan Yohanes Kristianus Serta Facebook Heni Kristianus Official Khusus Kaum Wanita Impact Community Indonesia Akan Mengadakan Impact Woman Ibadah Khusus Untuk Kaum Wanita Di Youtube Heni Kristianus Setiap Kamis Minggu Pertama Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Bagi semua anak muda Nantikan Ibadah Yud Setiap Jumat Pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Bagi Anda yang ingin tahu Lebih banyak Tentang Firman Tuhan Dapat bergabung Dalam Bible Study Impact Community Indonesia Melalui virtual Setiap 2 minggu sekali Pada hari Sabtu Pukul 9 pagi Waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis Dan dapat dilakukan Dengan mengisi Form registrasi Melalui scan QR Code Atau dapat menghubungi Nomor yang tertera di layar Anda Saksikan Abaya Setiap Sabtu Jam 11 siang Waktu Indonesia Barat Di Youtube Tangan Pengharapan Serta live Instagram Tangan Pengharapan Dan live Instagram Heni Kristianus Ikuti Daily Devotion Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 6 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Heni Kristianus Serta pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Ioannis Kristianus Impact Community Indonesia Memiliki sebuah komunitas Untuk kita bertumbuh bersama Bagi Bapak Ibu Saudara Yang ingin bergabung Di Komsel Impact Community Indonesia Dapat mengisi Link Form Pendaftaran Di bawah ini Bagi Anda Yang rindu menjadi jemat Impact Community Indonesia Dapat mengisi Google Form Atau scan QR Code Di layar Anda Saudara dapat mengirimkan Permohonan pelayanan doa Dan counseling Atau jika Anda Memiliki doa yang terjawab Serta kesaksian Atas jawaban doa Anda Melalui Google Form Whatsapp Atau email Impactcommunity.id At gmail.com Bagi saudara-saudara Yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan Persembahan atau donasi Dapat disalurkan Ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan Yayasan Tangan Pengharapan Serta QR Code BCA Mobile GoPay OVO Dana Shopee Dan link aja Bagi Anda yang rindu Untuk dibaptis Anda dapat mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR Code Yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami Di 0811 9777 745 Tangan Pengharapan Memproduksi Merchandise Positive by YTP Dan Baikan Tangan Pengharapan Untuk menolong pendidikan Anak-anak pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan Di online store Tangan Pengharapan Di Tokopedia Shopee Dan Whatsapp Merchandise Tangan Pengharapan Di 0813 1100 5568 Temukan dan ikuti Media sosial kami Di Youtube Dan Instagram Impact Community Indonesia